Hai kriat shamedi channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini kita akan membahas cara mudah atasi invalid peserta didik saat baru install dapodik 2020 B Karena versi 2020 B ini sama saja kita mengganti semester atau melanjutkan semester Maka otomatis seluruh siswa kita berada di belum masuk ke dalam rombel Nah bagaimana cara memasukkannya ke dalam rombel berikut ikutin langkah-langkah kami sampai selesai Langkah yang pertama yaitu kita buka dapodik Setelah kita buka dapodik kalau kita cek invalid peserta didik disini terdapat sejumlah Sebanyak siswa belum masuk ke dalam rombongan belajar Nah bagaimana langkahnya Langkahnya kita masuk ke akun operator Kita masuk di bagian rombongan belajar Bentar kita masuk ke dalam rombongan belajar Setelah itu kita pilih rombongan belajar regular Nah setelah masuk ke regular di bawah disitu ada menu aksi Jadi kita harus melanjutkan semester saja Karena didapodik 2020 B ini adalah melanjutkan semester Kita lanjutkan semester Seluruh kelas yang ada di sekolah kita Seharusnya kita lanjutkan semester menggunakan menu aksi Langkahnya sama Jadi kita pilih kelasnya kemudian simpan dan tutup Pilih ya Kita ulangi lagi untuk kelas selanjutnya Pilih lagi kelasnya Kemudian pilih ya lagi Nah inilah karena memang dapodik ini baru Jadi didapodik baru ini Kalau untuk di tahun 2020 Versi 2020 B ini Kita gak perlu membuat rombol baru Tapi kita cukup membuat Atau menaikkan rombolnya saja Melanjutkan semester Jadi kalau kita lihat nanti Kalau sudah semua Ini masih ada beberapa kelasnya Oke kita di sekolah saya tinggal 2 kelas lagi Yang belum dilanjutkan Jika sekolah anda banyak kelasnya Dilanjutkan saja semester semuanya Nah jika ini yang terakhir Seperti ini kira-kira Simpan dan tutup Kita pilih ya Jadi langkah selanjutnya Kalau sudah semuanya masuk Rombolnya sudah kita lanjutkan Kita cek lagi di dalam validasi Kita klik refresh Nah otomatis Si invalid dari peserta didik Yang belum masuk rombol Belajar tadi Sudah selesai Jadi cukup mudah kan sahabat Itulah tadi cara Memasukkan Rombolnya Nah tapi kalau kita masuk ke dalam rombol Setelah kita refresh Nanti invalidnya akan bertambah Karena apa rombol yang kita buat tadi Belum memiliki pembelajaran Silahkan lanjutkan ke dalam tutorial kami selanjutnya Terima kasih Dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video yang ada kami Terima kasih telah berkunjung Semoga bermanfaat